Kita sebagai siswa ada satu yang saya ingin sampaikan bahwa kita harus punya cita-cita dan gantunglah setinggi langit jadi kalaupun jatuh nanti kita akan jatuh di antara bintang kita Iya benar, jadi kita harus menggantungkan cita-cita yang tinggi, sangat tinggi Jadi satu kata kunci, kenali cita-citanya, punya cita-cita mau jadi apa nanti-nanti akan memilih tapi nanti kalau ini sudah diterapkan secara nasional Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Sepia dan seperti biasa ditemenin oleh kawan aku Ilmi Alia disini ketemu lagi di channelnya BungkuloExpress.com yang selalu terkini seperti biasa di VCS kali ini ya video cerita santai kita kedatangan wanita yang sangat cantik ya sudah terlihat nih kan dari masker ini belum dibuka aja tapi udah kelihatan gitu kan iya, sangat sorry ibu sorry, ngedegurannya jadi pengen duduk terus disini eh tapi, biar kita kelihatan nih kan mukanya cantiknya gitu kan kita buka masker ya, kita juga ada di sweat, sweat antigen dan sudah di vaksin ya kan dan ini ruangannya juga disinfektan udah setiap hari jadi kita sudah tak prokes itu kita ingin buka masker ya iya jadi kelihatan, nah kan mukanya jadi kelihatan gitu iya aku pake masker aja nih hahaha ya ampun cantik, insecure aku guys ngeliatnya udah 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 kita perkenalkan dulu ya di samping ini ada ibu Dewi Koryati tentunya ibu tadi langsung dari bandara katanya ya ibu ya iya, aku terbang dari Jakarta langsung ke Bengkulu terus diingetin sama mas Angga ibu kita langsung ke BE waaay aku bilang, kok gak dibilangin ini harus kelihatan jadi ini apa adanya lah nah apa adanya aja kayak gini gimana persiapan kan maksudnya ya ibu apa adanya aja bu kalau mau syuting sama kita, kita udah kayak sepertinya sudah puluh lagi sih adanya apa kayak umurnya itu kayak masih 30an, 20an 17 deh 17 sedikit lah ya aku masih 16 soalnya benar sekali nah guys sebelum kita ngobrol kita nanti akan banyak ngobrol sama ibu Dewi soal dunia pendidikan dan generasi muda saat ini tapi sebelum itu kita punya games nih kita udah nyiapin disini ini beberapa judul lagu nih bu random kita nanti apapun yang didapet harus nyanyiin sepotong aja kita banyak-banyakan sewa yang bisa ngebap ya ampun, aku itu gak tau judul lagu gimana ya tapi tadi disini campuran kok lagunya ada lagu nostalgia maksudnya apa nih kita mulai dari setia dulu ya aku pake timer kah ada lagunya ntar aku bingung gimana nah 2 menit ya 1 2 3 oke yang pertama ada Andrea the backbone sempurna berarti berarti kau begitu sempurna iya aku juga bisa gitu yang selanjutnya ada Dela 19 keliatan gak ya, kangen Enggak aku lupa Riz, enggak pernah Yang ketiga Ada Leto, Ruang Rindu Ya Allah lupa Aku lupa, tapi aku tahu Sebenarnya Astro-Indo-Ocean, Maxwell, aku enggak tahu Dan yang selanjutnya Ada Snowman I want you to know that I'm never leaving Oh gitu Grisho, pergilah kati Pergilah kasih Kejarlah keinginanmu Lumpuhkanlah Ingatanku Adakah hitna cantik Ada hati Yang terpengar Penuh cinta Before you go Lebih salah tadi Ini kaget Before, before Before you go Timki Mungkinkah Mungkinkah Iya Ini enggak Seperti yang sama Cium banget Ada ada manusia bodoh Enggak aku lupa Ada Grisho, cintaku Aku juga lupa Iya Enggak punya cinta Samson, kenangan terindah Bila yang tertulis Untukku Tau kan aku Udah belum waktunya Belum Belum Teti Kadi Sepanjang jalan kenangan Sepanjang jalan kenangan Ada nih ke Adila Minta kehidupan Malam malam Aku sendiri Cintakan cinta 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 Berapa tuh yang ketebak Berapa ya Aduh banyak sih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Sepuluh aja Aduh Mana udah kepake lagi ini Iya Gak bisa lagi kan kita sih Yang lain lagi dong Oke aku sepuluh Sepuluh ya Aku padahal tuh bisa lima loh Hahaha Enggak Eh saya udah jalan aku muanya ya Aku bisa lima tuh Aku gapapa yang penting aku kuein kan kamu ya Yang gak ketebak tadi aku masukin lagi ya Oke Semoga jalunya tau ya Hmm Sekarang kalo tau aku tuh bukan anggota Dewan O'ahu penyanyi Iya Bener, bener, bener Itu Raja ngeles gitu Hahaha Bener sekali Oke mulai ya Bu Hmm Dua menit ya Dua menit tuh kerasa lama banget Aku mulai Satu Dua Tiga Chris Ye Kisah Cintaku Waduh Aku cintaku Kisahnya gak berkisah Gak tau Gak tau Hahaha Terus Terus Aduh Apa ini Before You Go Louis Capaldi Iya Mana aku tau Hahaha Akhirnya Ya aku tau Amy Astronaut in the Ocean Iya Apalagi Aku juga gak tau Amy Leto Ruang Ruang Rindu Ruang Ruang Rindu Hahaha Oh ya gue kayaknya pintar ini Gitu Mengerik ya Ada Ben Manusia bodoh Kok ada lagi ya Iya itu bekas adi apa yang aku masukin Oh iya Apakah ibu dari bawah aja gak apa-apa Mambil dari bawah Aku juga gak tau Tanpa batas waktu Ada gua pindah Gak Curing padeli Aduh gak tau aku Hahaha Lu siapa sih yang begini Hahaha Putus atau terus Judika Ya ampun aku sih gak pernah putus Hahaha Gak boleh aku nyanyi kayak gitu Sebenernya Luka yang ku rindu Mahen Aduh mana tau Aduh 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 Gimana satu pun Ternyata yang tau Bertaut Naden Amiza Yah gak ngerti aku Aduh Terakhir dengan cinta Lyadra Iya Lagunya модen banget ya Iya Gak cocok lakuk Uff W sold Ehh yang gimana? nadanya oooooooh yang bagus semua yang ke atas ada apa, ni nyanyiin ah boleh oh gue ça trus? riski, bebiaan juga eh Marata featuring reward aduh jaan kemana ngerti waduh gak ngerti Jangan lho Fotograf Ed Sheeran Ih apalagi Kayaknya abis nih Abis Abis ya ya Guys aku tuh keluarkan lho Sudah umur Satu dua tiga Empat lima enam Tujuh lapan Sembilan sepuluh sebelas sebelas Jadi ya Ternisa Buahku itu membuktikan bahwa aku ini Anggota Dewa Bukan seorang pengen Apalagi bukan DJ Walaupun cita-cita Oh cita-cita ya Bu Cita-cita ya Tapi yang bagiannya gak kesampean Tapi cocok sih sebenernya Aku gak usah Bu Aku gak usah Biar adil Bu Ntar takut-takut dia nanti dinyain Ketidak bisaannya Aku ketenang semua Aku tuh kalau main games kompetitif Jadi aku sangat tak menang Oke Udah ya Gak usah ya Kita kebahagiaan Saat tadi Sepia punya sepuluh yang ketebak Ibu punya dua belas? Dua belas? Tidak ketebak Iya Berarti karena Sepia yang menang Berarti abis ini Apa? Trakti? Enggak Siapa yang menang Setelah selesai Kita di traktir bakso Kamu siap Gak usah di sebelah Baiknya Oke Ini benerlah gak ada yang tahu tadi Bu Enggak Aku tuh tahunya tadi Teti Kadis Sepanjang Jalan Kenangan Teti Kadis itu dulu teman aku di Komisi 4 Periode yang kedua Wah emang orangnya cerdas, pinter Panjang Jalan Kenangan Nyanyi-nyanyi Oh duit Nah Enggak aku denger dia nyanyi aja Aku udah minder Sengaja aku datang Eh Cinta karena cinta Cinta karena cinta Apa mikau Kalau kayak nama itu enak Nah Apa? Gajah 2 mungkin ya Enggak Cinta karena cinta lah Oke Cinta karena cinta Bisa Cinta karena cinta Tak perlu kau tanyakan Tanpa alasan cinta datang dan bertahta Ini mah Jadikan dia ini Tak perlu cinta Jangan tanyakan nyata Tak bisa jelaskan Karena hati ini Telah bicara Wee Tengah didika ya Bu ya? Eh Bu ya Kepaksa aja Oke Teman ajakin kita karoke ya Oh boleh Boleh dong Kita mau karoke-karoke aja mah Cintai 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 Catat ibu Catat Angga Catat Iya Mau tanggal berapa jam Berapa jam Oke boleh 24 jam 23 jam Waduh Kita yang takut nih Iya Ya Lah gimana yang teraktif kan Anggota Dewa Iya Kenan ya Fatnya ibu tuh bikin Fall positive gitu Iya dong Banget Walaupun kita gak bisa nyanyi Kayak ajak karoke mah Oke Iya Ayo atuh terus Iya Kita lanjut Oke kita kasihkan bahas karoke Bu Kita kemarin dikasih tema nih Sama PJ nya dia lagi Iya Tapi Terlalu Formal ya Iya Kita mau ngebahas sama ibu Ini secara santai aja tentang dunia pendidikan Oh iya Cocok gitu ya Cocok Karena generasi Generasi muda di Indonesia Khususnya di Bungkulu ini kan Ada juga yang putus sekolah Hmm Iya Kurang lebihnya banyak ya Oh Gak usah di Bungkulu Di Indonesia Raya pun banyak yang putus sekolah Banyak ya Iya banyak Nah karena itulah maka pemerintah hadir Untuk menekan angka putus sekolah Hmm Bagaimana caranya Caranya adalah Tapi ada syarat Ya bahwa Kita bisa membantu Syaratnya harus ada dalam diri sendiri Yaitu memang ada keinginan mau sekolah Mau sekolah ya Apapun yang terjadi Harus sekolah Benar Nah setelah itu baru bisa dibantu Tapi kalau motivasi dari diri sendiri Tidak ada Tidak ada Jangan harap bantuan sebesar apapun Tidak akan bermanfaat Benar sih ibu benar Ya Nah setelah itu Timbul dari diri sendiri Nah tugas kita lah kemudian Mencarikan solusinya Satu solusinya yaitu Mencarikan beasiswa Ya Dan Indonesia Indonesia ini Seperti kami di Komisi 10 Kami baru saja Mendiskusikan atau Menyetujui pagu indikatif Yaitu Belanja negara kita Untuk bidang pendidikan Ada 17 juta Beasiswa Untuk SD SMP SMA SMK Di Bengkulu Seluruh Indonesia 17 juta Ya 17 juta beasiswa Dan alhamdulillahnya Karena ada Anggota DPR RI Dari Bengkulu Yang berada di Komisi 10 Maka Selain yang reguler Jadi jatah Bengkulu berapa ya Kita juga mendapatkan Insya Allah Seperti tahun ini Tahun ini Kita mendapatkan 50.000 Beasiswa Banyak Untuk anak SD SMP SMA SMK Dan itu banyak sekali Iya banyak sekali Nah Kita disini bertiga Iya Lagu 12 gagal Gak ada hubungan Nah jadi Kembali lagi Teman-teman Anandaku semua Jadi tidak ada alasan Untuk tidak bersekolah Hanya gara-gara tidak ada biaya Benar Itu gak bisa dijadikan alasannya Utama Betul Kalau pandangan ibu sendiri gimana ibu Kalau ngelihat dunia pendidikan Dibungkulu nih Khususnya sekarang tuh Sudah Kemajuannya tuh sudah sejauh apa sih Sebenernya Atau bobroknya gimana sih Kita dibungkulu Pendidikan itu Ada Ada tiga hal Yang pertama Kita gak bisa lihat cuman Ininya saja Muridnya saja Tidak ya Yang pertama adalah Memang siswanya Yang kedua Tenaga pendidiknya Ya Tenaga pendidik dan pendidik itu Adalah guru dan supportingnya Supportingnya itu Ya operator Ya Yang semua ya Itu namanya supportingnya Guru dan tenaga pendidik Dan yang kemudian Sarana dan prasarana Nah di Bungkulu ini Mungkin ya Anak-anak kita Anak-anak Bungkulu Sudah bersemangat untuk kuliah Tapi ada sarana dan prasarana Yang belum terpenuhi dengan baik Ya Ini bagian yang kita perjuangkan juga Kemudian yang kedua adalah Guru Kita di Bungkulu ini Kekurangan guru Dan Kurang guru Guru artinya guru PNS ya Kekurangan guru itu Kemudian disupport dari guru honor Nah ini menjadi masalah Karena guru honor gajinya Kekurangan Kekurangan Ananda tau sendiri kan Dan itu sering banget Banyak yang viral-viral ya Iya bener Pas itu bener atau enggak Kita kan juga gak tau Betul Nah karena itu juga Maka Kami memperjuangkan Supaya guru-guru honor itu Kemudian bisa mendapatkan Gaji yang mirip-mirip sama PNS Iya bener-bener Nah karena itu Tahun ini Kita punya yang namanya Satu juta guru honor Menjadi ASN Wow Saratnya apa Saratnya Ya harus mau belajar Dan mengikuti tes Untuk menjadi ASN Dan akan dilakukan Pada bulan Agustus Jadi ini untuk semua guru-guru honor ya Siap-siap semuanya Bergabung Berkumpul Belajar 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 dan belajar Dan daftarkan diri teman-teman semua Untuk bisa ikut Ujian ASN Kalau gak lulus di pertama Pemerintah menyiapkan tiga tahap Oh apa itu Bu Tiga tahapnya Tiga tahap artinya Yang Tahap pertama gak lulus Oke gak usah sedih Disiapkan tahap kedua September Belajar lagi Oh Paham Terus lagi Gak lulus lagi Ada yang ketiga Ya udah ketiga kali ya Lulus lah Sudah dikasih kesempatan banyak ya Dan jangan ditipi calo ya Bu Oh gak ada Ini sering banget loh Gak ada tapi kan udah ada calo Jadi Teman-teman guru honor Nih kita Terima kasih ya Sudah diundang Jadi saya bisa menyampaikan Kepada teman-temanku semua Guru-guru honor Semangat belajar Kami Di DPR RI Komisi 10 Sudah memperjuangkan Supaya bisa Teman-teman menjadi ASN Melalui Program 1 juta Guru honor menjadi ASN Daftarkan diri Siapkan Supaya bisa lulus Dan Kalau tidak ada formasi Nah ini mau cerita ya Iya Jadi kalau kita mau daftar ASN itu kan Harus ada formasi Ya Ini lagi Keunggulannya Atau kebaikannya Atau ke Apa ya Afirmasi itu apa Afirmatif dari Afirmasi dari program ini adalah Ikut aja tes dulu Iya bener Mau gak ada formasi Ada formasi Ada formasi Kalau saudara lulus Teman-teman lulus Pada tahap yang sekarang ini Tidak ada formasi Tahun depan Masih berlaku Oh Berarti tetap Bisa daftar Mas teman-teman gak ada formasi Otomatis Tidak ada kadar luarsa Jadi selangat ya Kita ini capek loh Perjuangan Iya loh Perjuangan Mau usaha apa enggak Betul ya Jadi tadi Murid-muridnya Kemudian sarana dan prasarana Memang coba bisa lihat ya Kalau di kota Bengkulu sih Alhamdulillah Gedungnya lumayan bagus Pak Wali kotanya sangat perhatian Terhadap dunia pendidikan Benar-benar Tapi kemudian ada juga yang di luar-luar gitu Di pelosok-losok Gedungnya kurang bagus Sarananya kurang bagus Komputerisasi tidak ada dan sebagainya Nah ini Yang kemudian bagian Kita memperjuangkannya Supaya Pendidikan itu Bisa rata di seluruh ini Benar-benar Jadi Untuk mengingat lain Mengingatkan lagi kembali gitu ya Untuk yang Para guru honorer gitu Iya Kalian tuh ada kesempatan gitu Untuk menjadi ASN Iya Dengan yang gue sebutkan tadi Melalui program Satu juta Guru ASN Guru Honor menjadi ASN Menjadi ASN Gak ada batasan usia ya Nah gak ada batasan usia Sampai dengan usia 58 tahun Masih nanti Kalau lulus Tahun ini Eh Tahun ini lulus langsung diangkat loh Menjadi ASN Iya ASN P3K namanya Langsung Ya nanti Pada tahun Pada umur 60 Baru dia berhenti Hmm Jadi udah kesempatan yang sangat bisa sekali Sempatan bagus Jadi gak ada batasan usia Tidak ada batasan apapun Kalau 60 ke atas ya gak bisa Iya Bener Itu sudah waktunya Tidak positif lagi ya Tidak ada batasan Tidak ada batasan Sudah boleh duduk-duduk Mancing Bener-bener Nikmati hidup ya bu Eh maaf Masih Iya Cocok itu kayak gitu Oh iya bu Kan sekarang nih Pas ya pandemi kan bu Jadi sekolah kan Gak boleh ditapukan Betul Pandemi Cuma di sisi lain kayak Kita dengernya Ada kurang efektif gitu bu Oh iya Kamu menurut ibu gimana tuh bu Betul Jadi ini juga yang menjadi bagian dari Keluh kesah saya kepada Mas Menteri Nadiem Makarim Daring Kalau di Jakarta Atau di daerah kota besar Itu kan sinyal banyak Eh bukan banyak maksudnya ada sinyal Kuat sinyalnya Kuat Iya Sangat suka Sangat suka Dan yang ketiga Ya itu Apakah gurunya terus Compatable Atau mampu Tidak melakukan Pembelajaran lewat daring Iya Coba Kan tidak dilatih Untuknya Bagaimana di depan kamera Dadakan ya itu Kan pandemi masuk secara tiba-tiba Bener Jadi kepaksalah Kemudian semua menjadi artis Supaya bisa Ngajarin lewat daring Bener Nah inilah Kemudian menjadi pembelajaran bagi kami Sudah satu tahun lebih berlalu Iya bener Sudah tahu Sudah enak dari Dan sekarang kita sekarang Persiapan untuk Hybrid Yaitu Tatap muka Dan juga daring Tapi saya menyampaikan kepada Mas Menteri Kalau Bengkulu Mas Menteri Yang namanya Sinyal itu Mungkin hanya 30 40 Itu paling top kan Tapi sisanya tidak ada sinyal Jadi pembelajaran daring tidak dimungkinkan Nah inilah yang kita harapkan Tatap muka Dengan Terutama memperhatikan Unsur kesehatan dan keselamatan Baik itu bagi siswanya Baik itu bagi gurunya Baik itu bagi orang tua wali yang mengantarkannya Iya bener Jangan sampai nanti Jadi kita buka tatap muka Pembelajaran tatap muka Kemudian ada Cluster baru Cluster baru Kayak kemarin Cluster lebaran Jangan sampai ada Cluster Tatap muka Allah Jangan terjadi Semoga juga Pandemi ini cepat berlalu Insya Allah Semua vaksinnya Dan jaga 3M 5M 3M 5M Karena kan Apalagi varian virus corona baru nih Sudah masuk lagi Ada lagi Jadi yang terbaik adalah Pertama vaksin Kalau kita belum bisa vaksin Lakukanlah hidup yang sehat Selalu bahagia Gembira Karena kalau kita bahagia dan gembira Maka hormon kebahagiaan itu akan meningkatkan daya tahan tubuh Jadi imun kita juga gak Jadi kalau kakak diputusin pacar Cari pacar yang baru Eh bener Bu Gak boleh Caranya jangan lupa diputusin Bu Kita harus punya cadangan Oh iya Aduh Yang itu aku gak ikut-ikutan ya Kalau aku bagian langsung anak-anak aku Dilamar Wah Setuju nih Jangan pacaran lama-lama Mas lamaran aja Ngerin tuh Aku dengerin Nah lu sampe kesana ya Ini agak-agak melenceng sedikit Kita beri langsung lagi On the track Nah Tete mau nanya nih Bu Bagaimana sih tanggapan Ibu nih Terkait anak-anak yang udah putus sekolah gitu Ya Anak putus sekolah juga kami pikirkan Negara memikirkan Yaitu dengan membuka Yang namanya kursus-kursus Ya namanya kursus PKBM Kursus belajar dan mengajar Dimana Atau Kursus yang Kemudian itu Disupport oleh pemerintah Jadi bisa ada kursus menjahit Oh iya bener Ya kan Kemudian ada kursus Misalnya Apa ya Bengkel Bengkel Jadi gak ada kata Tidak bekerja Bekerja itu memungkinkan Tinggal mau atau tidak Bener Kalau sudah mau Pergi ke pusat kursus Kursus Nah disitu memang Sukses tidak instan Iya Bahkan Indomie Indomie Mie instan Maaf ya mie 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 instan pun Mau masaknya masih pakai usaha Bener Yaitu dengan memasak airnya dulu Masak air dulu Nyari gas dulu kalau masih ada Masih mau ngaduk dulu Jadi ya sukses tidak instan Termasuk juga sehat tidak instan Bener sekali Jadi kembali lagi nih ke diri kita sendiri ya Maksudnya mau atau tidaknya lagi Ya yang penting motivasi Motivasi Putus sekolah ya ya Sudahlah apa boleh buat ya Nah mungkin kemudian Kalau masih bisa dilanjutkan Kita masih punya paket ABC Iya bener Jadi bisa ambil paket itu Tapi kalau tidak bisa Ada pusat kursus-kursus Ikuti itu Itulah pemerintah hadir untuk kemudian Menjaga anak-anak kita Supaya tidak ada yang putus sekolah Bukan putus sekolah ya Supaya tidak ada pengangguran di Kemudian hari Kalau sudah ada kemauan Bener sekali Memberikan motivasi sekali gitu Maksud aku Bu program pendidikan nih Yang dari nasional Terus yang sudah diterapkan ke Bung Kulu Ini sejauh ini apa aja Bu? Program nasional? Iya Maksudnya Yang dibawa selaku Anggota Komisi 10 Oke Apa aja nih? Sebagai anggota Komisi 10 Saya Pertama yang tadi saya sampaikan Dari tahun 2016 Kami memperjuangkan beasiswa Karena tadi kakak-kakak Menyampaikan Jangan sampai ada yang putus sekolah Hanya gara-gara biaya Nah Itulah kami memperjuangkan beasiswa Sampai hari ini Kita sudah memperjuangkan 200 ribu beasiswa 200 ribu ya? Ya Seluruh siswa SD, SMP, SMA, SMK Di Bung Kulu Dan Untuk kemudian yang sudah lulus SMA, SMK Atau mau lulus Aduh Bu Dewi Kita tuh pengen kuliah Tapi Kita gak punya biaya Tapi biayanya Nah Kami juga memperjuangkannya Yaitu dengan yang disebut KIP kuliah Dimana Kalau memang ingin kuliah Bersungguh-sungguh Maka ada beasiswanya Ananda akan dibiayai UKT-nya Dibayar dari awal Sampai tamat Sampai tamat Semester 1 Sampai semester 8 Wah Yang kemudian juga ada kebaikannya lagi Setiap bulan Dapat Dapat lagi 700 ribu rupiah Sampai tamat Untuk uang jajan lah 700-nya itu misalnya Jadi apa bedanya sama Bidik Misi Nah Dulu namanya Bidik Misi Oh Tapi pada tahun ini Tahun 2020 Berubah menjadi KIP kuliah Iya Bilang Bu Dewi Kita gak ada biaya Gak ada Pemerintah sudah siap Benar-benar Silahkan cari Biasiswa itu Saratnya kan Satu Belajar dengan sungguh-sungguh Sehingga Nilainya di atas 3 Iya benar Di PK-nya Dan kemudian Lulus tepatan waktu Ya Kamu bilang saya juga peningkat Biasiswa nih Selama bulan Iya benar Terbantu banget Beneran sih Ibu Tahun lalu Tahun Tahun lalu Saya memperjuangkan seribu mahasiswa Seribu mahasiswa Mendapatkan KIT kuliah Dan ini di luar Yang sudah dijatahkan ke Universitas Rumah saya Jadi ini tambahan Tambahan Kalau kita makan nasi padang Iya Pasti ada nasi tambahan kan Ada nasi tambahan Biasanya nasi tambahan lebih dikit Atau lebih banyak dari nasi Lebih banyak biasanya Nasi tambahan Lebih dikit Karena buat rame-rame kan Nasi tambahan Enggak Lebih dikit Makan nasi padang Kayuhnya ini makannya Wapaknya Dia akan nambah Iya Ini konsumen Eh konsumernya Pecelele Atau Ayam penyedah Kalau kita ke Restoran padang Misalnya Kita akan dikasih nasi Nasi yang pokok itu yang banyak Sedangkan taman lebih kecil Nah Yang dilakukan Ibu Dekoriati adalah Tambahannya yang gede Daripada pokoknya Oh Jadi kalau Bengkulu bisa mendapatkan Seribu Kami Memperjuangkan seribu lagi Wah Jadi Jadi artinya di Setiap universitas Kita gak bisa membagi ke setiap universitas ya Iya Tetapi yang membutuhkan Itu Biasanya mereka hanya mendapatkan Bidik misi atau KIP kuliah Hanya Lima Sepuluh Begitu Dekoriati Memperjuangkan Bisa ada tambahan seratus Hmm Jauh sekali Iya jauh Nah Bener Jadi ya Jadi ya Sekali lagi Tidak ada kata Tidak bisa kuliah Hanya kata-kata biaya Hanya kata biaya Semangat Semangat Harus semangat Pokoknya Yang gak ada biaya Dibiayai Tapi Bu Itulah Itulah negara Republik Indonesia NKRI Murusnya sesama Biasistanya Bu Oh yang Mana ada yang gampang ya Sekarang gak ada yang ngeluh nih Begini ya Kalau kita mempunyai keinginan Gak ada kata susah Bener Jangan sampai ada kata mengeluh Lakukan Dan itu Akan ada jalan keluarnya Gak ada yang mudah dalam hidup ini Sekali lagi Tidak ada sukses yang instan Harus ada perjuangan Harus ada perjuangan Harus ada perjuangan Kayak misalnya kita ngumpulin berkas Sebelum macem gitu kan Bener Itu kan nanti harus daftar online Nah itu udah lebih mudah daripada disuruh cari uang 700 ribu Iya bener Udah gitu bayar UKT Bayangkan Ini gak usah lagi mikir UKT Tinggal pergi sekolah Dan kalau kita cari uang kan Bulan depan kita mikir lagi cari uang Kalau ini kan hanya saat itu aja Kita ngurus gitu Iya Urus sebentar Terus Benefitnya sampai selesai Bener Kalau itu aja anda tidak lakukan Saya gak mau memperjuang Nah Karena terlihat mentalnya Mental Gak boleh nyebut Makan Sebenernya aku Karena itu kayak mata lemah Gitu ya Telun-telun eh Anandaku semua Ya udah diperjuangkan Jangan luncak lah Gitu kan Sehingga urus-urus berkas Yang kalau seingatku sih Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak sih sebenernya Memang Ada yang harus di-scan Dan di-upload Dan ada yang harus di-fast Dan itu Tapi gak Itu mah biasa saja Iya Sebenernya sama aja Kalau kalian juga Mau daftar wisuda juga Kayak gitu kan Berkas-berkas yang maksud aku Iya Bener-bener Mau daftar apapun Mau menikah juga Belum kan daftar Belum Nah Kalau yang ini udah Oh udah Aku belum Surat menikah Numpang nikah Apalagi foto Apalagi sekarang Yang tambah Paket perewat lah Aduh 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 Penangan mah Dulu kan Penangan lah Bu Ini kok mana sih Bu Salah-salah nih Antek ya Antek 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 Oke Bu Selanjutnya nih Harapan ibu untuk dunia pendidikan Khususnya di Bungkulu nih Kedepannya Maunya seperti apa sih Ya Jadi saya sudah melihat Saya sudah berjalan Ke sembilan kabupaten Satu kota Saya sudah jalan sampai ke gunung-gunung Saya jalan sampai ke hutan Sepinggiran hutan Karena disana ada sekolah juga Tapi saya juga Datang di sekolah Di kota-kota ya Dan Memang bervariasi Tapi ada satu Yang harus dimiliki Oleh seluruh pelajar Yaitu bersemangat Untuk mau kuliah Bersemangat Untuk menambah ilmu Dan kemudian Tidak ada Kata tidak bisa Untuk menjadi Anak yang cerdas Ya benar Jadi itu yang dilalui Dan yang kedua Untuk masa pandemi covid ini Utamakan keselamatan Dan kesehatan Tapi juga Jangan kemudian Menjadi lemah Aduh kita jadi Gak mau Jangan Laluilah itu Pakai protokol kesehatan Sekolah dengan baik Insya Allah Para guru Para sekolah Semua sudah Mendapatkan pendidikan Bagaimana Melakukan pendidikan Atau melakukan Tetap buka Di masa pandemi covid ini Dan Juga yang terakhir Kita Sebagai siswa Ada satu Yang saya ingin sampaikan Bahwa kita Harus punya cita-cita Dan Gantunglah setinggi Langit Jadi Kalaupun jatuh Nanti kita akan jatuh Di antara bintang Iya Benar Jadi kita harus menggantukan cita-cita Tinggi Sangat tinggi Pokoknya Langit Langit Pasti Langit Kamar Kalau jatuh Pasti Ngedepok Lampai Jadi kita Bermimpi Mimpi kan gratis Dan Satu hal lagi Kalau kita punya cita-cita Jangan cuma dipikirkan Tetapi Ditulis Karena cita-cita yang dipikirkan Itu cuma hayalan Tapi Cita-cita itu ditulis Misalnya Misalnya Kakak saya Mau memiliki Stasiun TV Pada tahun 2030 Misalnya Kau punya tahun 2040 Tulis 2040 Saya akan Punya Stasiun TV Dari sekarang 2020 Sampai 2040 Maka kita mulai pikirkan Tahapan-tahapannya Apakah Yang harus dilakukan Supaya bisa Maksudnya TV Iya bener-bener Bagaimana cara Merimpis dari bawahnya Jadi Seperti anak-anakku semua Yang masih punya SD Dari SD Ibu-ibunya Tolong deh Please Tolong Langsung anak-anak Kasih motivasi Supaya punya cita-cita Misalnya Cita-citanya Mau jadi apa Kalau saya tanya nih Ananda Cita-citanya apa Saya mau jadi polisi Dokter Oh polisi Yang paling tinggi Polisi Nah saya bilang Kalau mau jadi polisi Artinya Pertama Badan harus tinggi Nah kalau supaya tinggi Bimana Makan yang banyak Dan berolahraga Yang kedua Apa giginya harus Bagus Jadi artinya apa Sikat giginya Rajin Kayak gitu-gitu Ya benar-benar Jadi kakak Semua Harus punya Cita-cita yang ditulis Benar Apalagi kalau bisa ditempel di Bagang pintu Jadi kan kita kalau ngebuka Punya cita-cita nih Dan usahakan kita punya baby step Baby step itu langkah-langkah kecil Jadi motivasi saya Cita-cita saya di tahun 2021 Sekarang 2022 saya mau seperti apa Ditulis Jadi kita akan tahu bahwa kita Tahun 2022 kita mau meraih apa Kalau ibu dulu Cita-citanya apa sih bu Oh saya cita-cita DPR Tidak Tidak Saya cita-cita mau jadi dokter hewan Oh Tapi itu lulusan dokter hewan Betul Saya kesampean Saya jadi dokter hewan Dan saya praktek selama 12 tahun Dan kemudian Dalam perjalanan Nah ini lagi saya sampaikan Kita boleh punya cita-cita Kita mencapai A Misalnya saya mau cita-cita jadi dokter hewan Pada perjalanannya Kemudian saya berbelok Enggak ah saya mau jadi politisi Boleh Belok dikit ya bu Enggak banyak Banyak sih Banyak sih Banyak sih Beloknya Nah Boleh Yang penting punya arah Jadi kalau Ibarat kata Kalau kita punya arah Kemana kita mau melangkah Misalnya kita mau pergi ke Curut Jadi kita tahu Kita mau naik kendaraan apa Pergi jam berapa Eh Eh dalam perjalanan bilang Kita gak usah ke Curut ya Kita sampai ke Payang aja Boleh Tapi juga dalam perjalanan Waduh kayaknya sih Kita lebih baik pergi ke Kaur Di sana ada pantai Kemubayan Boleh Tapi yang penting Harus punya cita-cita Dan kemudian Mewujudkannya itu Ya benar Benar Yang penting punya target Mau menjadi apa Benar Benar Nah Ini Kita ngobrol sama Ngota DPR Cewek Yang cerdas Banget Nah Ini ada satu hal yang Cukup memusik kita bu Sering kali banyak nih Perempuan Yang katanya tuh cukup Nggak usah sekolah lah kan Nanti juga akan urus rumah tangga Oh Mindsetnya kayak gitu Gitu lah bu Ya jadi gini ya Untuk para perempuan Saya sering datang ke universitas-universitas Ke SMA-SMA Ke SD SMP-SMA Selalu saya tanyakan Siapakah yang menjadi juara Di sekolah-sekolah tersebut Yang pasti Yang menjadi juara itu perempuan Kebanyakan ya Ya Tapi setelah itu Setelah selesai kuliah Kemudian akhirnya Tidak melanjutkan Kemudian menjadi Berkarir menjadi Ibu rumah tangga Tapi ingat ya Beda Ibu rumah tangga Yang berpendidikan sama Tidak berpendidikan Benar itu Setuju banget Jadi jangan pernah mengatakan Aduh nanti kita Sekolah tinggi-tinggi Kita cuma jadi Ibu rumah tangga Salah Kalau mau jadi Ibu rumah tangga Ibu rumah tangga yang berkualitas Karena Negara kita ini Tergantung dari Para ibunya Oh Madrasa pertama Seorang anak adalah Ibunya Ibu Betul Berkernas Berpendidikan Benar Insya Allah Anak-anaknya Tidak orang lain Pelajaran itu Dari anak pasir kecil itu Adalah imitasi Yaitu mencontoh Bagaimana ibunya melakukan Itulah yang mencontoh Benar Jangan pernah berkata Bahwa Nah kita ngapain sih Iya Kita sekolah tinggi-tinggi Atau kita jadi ibu rumah tangga Saya pun ibu rumah tangga Yang punya dua anak Dan itu kemudian Saya memberikan contoh Gimana supaya Bisa lulus Berpendidikan Dan itu Hanya bisa Dilakukan dengan contoh Ya Kita gak bisa cuma Speak-speak doang Ngocek Benar Sekolah yang benar Gak bisa Sekolah yang benar Ibu aja gak toman ESD Nah Benar Tapi kalau dia tuh Sarjana Lulusannya kumlat Dia akan bisa Dia punya pola pikir Iya jadi Wah Kayaknya harus ngikutin Jejak ibu nih Misalnya gitu kan Dan ibunya mulai berpikir Ibu itu manajemen ya Manajemen rumah tangga Dia akan berpikir Oh Anak saya udah kelas 5 SD nih Saya harus mulai memikirkan Dia akan sekolah dimana Oh Anak saya udah mau kuliah nih Saya akan tes dulu Kira-kira dia minatnya dimana Sehingga dia nanti kuliahnya dimana Nah Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Ibu yang punya Pola pikir yang baik Benar Benar sekali itu Bu Benar sekali Jadi Jangan Selalu mikir kayak Perempuan Ya ngapain sekolah tinggi-tinggi Nanti juga di dapet Hari itu Maaf nih mindset Yang salah Karena Semua itu Perlu banget Belajar Kita semua belajar Pada habisnya Cuma memang Pelajaran formal Memang Kaya SMA Gak mungkin Dari di umur 23 tahun Baru mau masuk ke SMA Kan Oh itu memungkinkan Pake Pake Mengejar paket sih Jadi juga Jangan ada kata-kata Ada terlambat dalam Mengejar pendidikan tidak ada Bener Seperti saya ini sekarang Tercatat sebagai Mahasiswa program dokter Di UNPAD Wah Intekir lagi Aku padamu Tarangnya Intekir lagi Jadi artinya Gak ada kata terlambat untuk belajar Dan belajar itu Bermanfaat Benar sekali Di dalam agama Islam Sangat-sangat bermanfaat Bu BTW nih Kita dapet Senjalan tadi Katanya Nanti sekolah Bahkan ada pajak Bu Ya Doakan nangga Ini kan masih Katanya Katanya ya Gosip Ya Kita akan memperjuangkan Kita akan memperjuangkan Supaya sekolah itu Ya gak ada pajak lah Ini kan Ini kan Masalah Nasib bangsa kita Kedepan Coba ya Jepang itu Waktu dibom Hiroshima dan Nagasaki Habiskan Lantak Habiskan Apa kaisarnya Yang ditanyakan Dia tidak Tanyakan berapa pedang Dia gak tanya Tapi yang dia tanyakan adalah Berapa Guru Dan dosen Yang masih hidup Karena apa Untuk membangun bangsa Butuh guru Dan dosen Karena kalau mereka sudah Habis lulu rantak Juga kena bom Enggak ada lagi pendidikan Tidak ada lagi yang mengajar Anak bangsa Jadi apa yang ditanya Guru Berapa guru yang masih hidup Kumpulkan Sehatkan Gitu Karena guru Kalau gak ada guru Ini juga gak akan ada disini Iya bener Karena jasanya itu Aduh Bener-bener Besar guru Betul sekali Nah aku Juga agak terganggu nih Bu Kan Ada waktu itu sempat Viral juga Katanya gini Orang yang Cuma terkenal sih Dia bilang gini Kenapa Anak sekolah tuh Harus bisa semua mata pelajaran Iya Sedangkan gurunya aja Satu mata pelajaran Satu guru Kenapa anak-anaknya Harus bisa semua Harus bisa semua Iya Nah inilah kemudian Yang dijawab Sekarang dengan Metode Merdeka Belajar Hmm Yang Mas Menteri Nadiem Sedang Godok Supaya ini nanti ke depan Kita mendapatkan Merdeka Belajar Merdeka Belajar itu artinya apa Kita boleh memilih nanti Jadi ada mata pelajaran pokok Kemudian ada mata pelajaran tambahan Istilahnya apa sih Agak lupa Misalnya Pelajaran mata pelajaran pokok itu Misalnya Adalah Bahasa Indonesia Indonesia Pelajaran tambahannya Anda boleh pilih Apakah Anda mau IPA Apa Anda mau IPS Apakah Anda mau belajar sejarah Itu Anda boleh pilih Jadi kalau saya punya cita-cita Mau jadi Mau jadi ahli hukum Maka saya akan mungkin Mengambil Bahasa Indonesia Kemudian saya mengambil Bahasa Belanda Pilihan ya Dan kemudian mungkin Saya akan mengambil Sejarah atau dan apanya Gitu Iya Jadi nggak perlu Semua orang Bisa Semuanya Tapi kita perlu Perfokus Ada yang Mata pelajaran dasar Yang semua harus bisa Apa misalnya Ya membaca Iya benar Ya kan Penulis Penulis Itu yang harus bisa Kemudian boleh nggak pilihan Aku nggak bisa bahasa Inggris Ah boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Saya maunya Saya tuh nanti Kedepannya saya mau jadi penari Yaudah kamu belajar sejarah Benar 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 Jadi nanti ada pilihan Nggak semua Semua harus bisa Coba ya Kita dulu belajar lah Segala-galanya Segabreng gitu kan Nah sampai Sudah dewasa sekarang ini Yang mana yang kita pakai Hanya beberapa aja Sejarah kita udah lupa Ya kan Benar banget Kalau kita sejarah kemerdekaan Kita hafal Tapi kalau sejarah Kayaknya masih Ada lah ya Yang enggak tuh paling Kayak Hitung PH Ya misalnya ya Kimia Kimia Kalau saya dokter Saya jadi putuh Misalnya seorang jurnalis Apakah butuh kimia Enggak Apakah yang dibutuhkan seorang jurnalis Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Ya kan Ya kan Ikuti itu Jadi berbeda-beda polsinya Sebenarnya Jadi nanti Ini masih digodok juga ya Bu Ya Sedang Namanya Merdeka Belajar Kita sudah sampai tahap Sudah melihat kurikulum ya Sudah mulai itu Jadi Itu digodok di Komisi 10 Jadi Bas Menteri Nadi Membuat proposal Kemudian itu Dipaparkan di Komisi 10 Lalu kami menanggapinya Oh Itu nanti akan diterapkan dari SD Atau pas SMA aja Bu Semua Oh semua Semua Tetapi Yang akan dilakukan di tahun Semester depan ya Itu yang disebut Sekolah Penggerak Sekolah Penggerak dimana Bu Jadi sekolah penggerak itu adalah Sekolah yang akan menerapkan nanti Metode belajarnya Oh Ya nanti dia akan menjadi contoh Kepada Sekolah di sekitarnya Sekolah lain Di Bengkulu udah ada ya Tapi saya gak tau persis Yang mana aja tuh Karena ada 2.500 Sekolah Penggerak yang sudah dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Diki ya sekarang namanya 1.500 Tersebar di seluruh Indonesia Dan karena Bengkulu ada anggota DPR RI nya Maka akan lebih banyak lah Daripada yang gak punya Seperti itu ya Nah Itu nanti Mereka akan menjadi pilot project Untuk sekolah-sekolah Nah Jadi kepala sekolahnya Kepala sekolah penggerak Nanti ada guru penggerak Kemudian Mereka lah yang akan mengajarkan Dan berharap nanti Dari sekitarnya Kemudian menginduk kepada ini Memviralkan Wah Ini menjawab keresahan adek-adek Ya Yang gak mau belajar kimia Ya Nanti akan ada metode Yang mau jadi guru bahasa Inggris Apakah perlu kimia? Enggak 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 juga Jadi kalian hanya berfokus Apa yang kalian inginkan Jadi satu kata kunci Kenali cita-citanya Punya cita-cita Mau jadi apa Nanti-nanti akan memilih Tapi nanti Kalau Ini sudah diterapkan secara nasional Semoga saja ya Bu Ya Cepat diterapkan Betul Jadi pendidikan di Indonesia Semakin bagus Semakin membaik Oke Terakhir sebelum kita closing Bu Minta tipsnya dong Bu Untuk Gimana sih Biar efektif Belajarnya Biar bisa Fokus Ngejar cita-cita Gak usah distrak kiri kanan Teman ngajak main Dan segala macam Iya Semuanya itu Berawal dari cita-cita Ya Kalau kita punya cita-cita Maka kita akan punya motivasi Untuk mengejarnya Yang kedua Harus dipahami bahwa itu tidak mudah Dicapai Jadi Lakukanlah itu secara konsisten Iya Tidak ada sesuatu yang instan Jadi kalau misalnya Saya kepingin jadi jurnalis Saya ingin kemudian kuliah di unit Jurusan jurnalis Misalnya untuk Anak-anak kita kelas 3 SMA Untuk SMA Nah mulailah kemudian Mengatur jadwal belajarnya Gak ada ceritanya orang belajar sejam dalam sehari Di luar sekolah ya Gak ada Kita sekolah Pulang rumah Sholat Makan Belajar Beraktifitas Itu yang harus dilakukan Jadi gak ada ceritanya Pergi berleha-leha Ngebut-ngebutan Iya Nongkrong-nongkrong Tapi yang nongkrong-nongkrong Tapi yang harus dilakukan adalah Kemudian mengatur jadwalnya Dan kemudian Jangan hanya Terpaku pada sekolah Juga punya ekstra kurikuler Misalnya Belajarlah menari Masuklah silat Atau juga Kemudian Ikuti Pelatihan Menulis Misalnya Seperti itu Karena pengetahuan-pengetahuan itulah yang nanti akan membantu kita di dunia kerja Oke Gitu guys Jadi selain Harus konsisten Dan punya motivasi Kita juga Bukan cuma harus fokus Pendidikan Pelajaran formal ya Bu Iya Sosialisasi Dengan kalian punya banyak organisasi Extra kurikuler Itu nanti Sangat berguna Sangat berguna Sangat berguna Apa sih silaturahim itu Ya itu Melakukan pembucaraan Bicaraan Selain menjaga Hablumin Allah Harus Hablumin Anas juga ya Bu Bener Wah Tadah Kayaknya boleh nih Dindang untuk Ramadhan Ramadhan Gak kerasa ya Gak kerasa ya Bu Gak kerasa Mulanya masih Mau ngobrol-ngobrol Tapi Durasinya nanti Kepanjangan Mungkin Biasa-biasa kita ngobrol lagi Sama Ibu Sambil karokean Iya bisa jadi itu Sambil makan rujak Waaayy Di pinggir pantai Iya Sambilnya Langganan Oke Ibu sekali lagi Makasih banyak Udah mau hajar disini Semoga Gak bosen ya Bu Nanti kita berjalan lagi Oh enggak Ditunggu Dan semang hati Semoga program-programnya juga Cepat berjalan gitu kan Bu Jadi kakak Ini harus ada manfaatnya Bagi sekelilingnya Sudah bertemu dengan Dewi Koryati Apa sih Harus bangfaatnya Please tolong lihat sekelilingnya Kalau ada anak-anak Yang kemudian tetangganya Anak yang Anak yatim piatu Anak wakir miskin Kurang mampu Dan ingin kuliah Tolong beritahu ke kami Supaya kami bisa bantu Iya Siap Gimana cara kita Biar bisa Cepat ngubungin ibu Kita memakai sosial media Pada Facebooknya Dewi Koryati Di follow Instagram Like, comment, and share Eh 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 Jadi boleh punya Youtube juga Enggak Enggak Aku kira kan Ibu punya Youtube Beautiful gitu kan Oh Iya Jadi bisa teman-teman nih Tadi udah dipaparkan Bahwa akan banyak banget Beasiswa Banget Banyak banget Karena Itu tadi yang dipaparkan sama ibu Itu bener-bener Sangat-sangat banyak Dan sangat-sangat Akan bermanfaat Untuk kita Iya Siapa lagi yang Mau ngasih kuliah gratis Dijajanin lagi Dijajanin Itu kalo gak mau ngurus Kebangetan Aku jadi pengen kuliah lagi Iya Aku akan ngasih kuliah lagi Semoga nanti ada jaga beasiswa Untuk lanjut S2 Amin ya Allah Amin 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 Pengen banget Udah Dan untuk teman-teman semua Mau ngubungin Ibu Dewi Bisa di sosmednya Di sini nanti ditulis ya Di Instagram Dan juga di Facebooknya ya ibu Iya Dewi Koryati Dewi Koryati Hmm Dan Kita makasih banyak Untuk ibu Udah mau dateng kesini Dan sudah mau memperjuangkan Bung-bulun ibu Amin Karena bener nih ya Kalau misalnya Ada orang kita nih Yang di atas sana Pasti nasib kita akan lebih diperjuangin Betul Dan yang penting lagi Tolong doakan Semoga Dewi Koryati Bisa terus memperjuangkan Amin Aarti keperluan Kepentingan Masyarakat Bengkulu Amin dan semoga tayangan kali ini bermanfaat ambil semua yang baiknya buang semua mudaratnya see you, sampai kembali lagi bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye